. Anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, menjenguk Panji Petualang yang kondisinya saat ini sudah kurus karena mengidap diabetes. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta itu, turut mendoakan Panji Petualang agar segera pulih. Tampak juga dia menepuk-nepukan punggungnya disertai doa agar pria pecinta ular itu bisa segera sembuh. Dia berpesan agar Panji Petualang bisa menjaga pola makan dan menjaga pikirannya agar tidak stres. Beberapa hari ini mengunjungi A. Panji untuk melihat dari Kang Deddy Mulyadi sendiri bagaimana kondisinya? Ya, kondisinya semakin membaik ya, berbeda ketika pertama bertemu dengan saya. Itu kelihatan sangat lemes, pandangan matanya mulai pendek, bahkan jarak dekat pun ada yang tidak terlihat kan? Pikiran saya juga nyari pendek kan? Pikiran juga nyari, sekarang insya Allah panjang lagi dan sudah mulai bugar. Walaupun baru ditetesin obat mata ya, hanya satu kali waktu itu dan mungkin diteruskan oleh Panji. Sekarang Panjinya sudah mulai bugar. Doain, Panjinya kembali bugar dan paling utama pola pengendalian diri dan pengendalian makan ya. Karena intinya kalau gula itu kan mengendalikan diri. Terutama pikiran, gula itu nggak boleh stres. Kalau stres, itu naik gula ini. Panji harus tenang, hidupnya nyaman, apa yang dipikirkan. Masih muda, masih banyak harapan. Terima kasih.